Hai sahabat sehat rumah sakit Stella Maris, perkenalkan saya Dr. Riki, dokter spesialis anak di rumah sakit Stella Maris. Berikut beberapa tips mengenai pola hidup sehat yang bisa mams dan anak-anak lakukan di rumah. Tips yang pertama, makan makanan yang sehat dan bergisi seimbang. Artinya, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan buah serta sayur. Kemudian, harus didukung dengan lingkungan dari keluarga. Jadi, makanlah bersama-sama di meja makan bersama anak dan anggota keluarga lain. Tips yang kedua, batasi asupan makanan dan minuman manis dan mulai ajarkan anak untuk membaca label makanan dengan catatan total konsumsi gula sehari untuk anak di atas 2 tahun, yaitu kurang dari 25 gram atau 6 sendok teh. Dan untuk anak di bawah 2 tahun, hindari pemberian makanan dan minuman dengan gula tambahan. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik secara rutin bersama anak, minimal 60 menit dalam sehari. Dan dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan outdoor seperti hiking atau bersepeda bersama, serta batasi screen time dengan maksimal 2 jam dalam sehari. Tips yang keempat, setelah anak berhasil melakukan gaya hidup sehat, orang tua harus memberikan reward kepada anak berupa pujian. Misalnya dengan mengucapkan selamat, kamu telah menghabiskan isi piring makananmu yang berisikan makanan-makanan yang sehat dan bergisi seimbang. Sekian tips sehat dari saya, semoga bermanfaat untuk semua sahabat sehat selama Riz. Terima kasih. Terima kasih.